Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas season terakhir part 2 dari Batang 99+. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Jadi tadi mulai dengan Kyoka yang menatap tajam sambil menyuruh pasukan iblis untuk menyerang para pasukan dewa. Para iblis berteriak dengan sangat kencang. Manusia yang melihat hal itu ketakutan, mereka takut karena berpikir jika iblis akan menyerang mereka. Salah satu manusia yang ada di sana pun berteriak, dan dia mengatakan bahwa sekarang pasukan iblis pasti akan menyerang mereka. Bangsa iblis sendiri sekarang memang terlihat melakukan sebuah serangan kuat. Namun para manusia terkejut, karena ternyata para iblis tidak menyerang mereka. Terlihat saat ini bangsa iblis menyerang pasukan dewa, dan bangsa iblis saat ini terus membantai pasukan dewa yang ada di hadapannya. Para manusia yang melihat hal itu langsung terkejut. Mereka bingung tentang mengapa pasukan iblis malah menyerang monster lainnya. Tiba-tiba mereka pun semakin kaget, karena di kepalanya muncul suara yang mengatakan bahwa sekarang bangsa iblis akan membantu manusia. Orang yang berbicara adalah Dewi, dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya bertelepati pada semua orang yang ada di Kronolife. Pasukan manusia pun akhirnya bisa mengiakannya, dan mereka senang jika bangsa iblis bisa bersatu dengan mereka. Tiba-tiba di sana Kyoka pun muncul di hadapan semua orang. Kyoka sekarang berdiri di tengah pasukan iblis, dan sekarang Kyoka yang sangat cantik inilah yang menjadi pemimpin bagi pasukan iblis yang akan membantu umat manusia. Dengan tatapan tajamnya, Kyoka berkata bahwa sekarang bangsa iblis akan menyerang di garis depan, jadi diharap manusia lainnya membantu Kyoka dari belakang. Semua orang yang ada di sana pun terpanak oleh kecantikan Kyoka. Mereka di sana terdiam, lalu pada akhirnya mereka pun berteriak kencang, karena sekarang mereka tahu jika pasukan iblis Kyoka pasti akan membantu. Kyoka menapakkan kakinya di tanah, lalu dengan cepat di sana ia pun bergerak sampai bersiap untuk melakukan sesuatu. Manusia lain pun mulai mengikuti Kyoka. Mereka berlari dengan cepat dan mengikuti Kyoka dari belakang sampai bersiap untuk menyerang dewa dan pasukannya. Kyoka melakukan sebuah putaran dengan badannya, lalu dengan kekuatannya ia pun langsung melakukan sebuah tendangan mematikan ke arah monster dari pasukan dewa. Tubuh dari pasukan dewa itu pun langsung hancur, karena ternyata serangan dari Kyoka ini sangatlah mematikan. Para manusia lain sendiri sekarang sudah bersiap dengan senjata mematikan mereka, lalu dengan senjata mematikannya itu mereka pun langsung menghajar para monster yang ada di hadapannya. Tiba-tiba salah satu monster yang ada di sana memegang kepala manusia yang ada di hadapannya sehingga si manusia ketakutan setengah mati. Monster itu langsung bersiap untuk memakan manusia dengan mulutnya yang mengerikan. Si manusia semakin ketakutan, namun tiba-tiba monster itu mati karena di sana si monster diserang oleh kekuatan milik iblis dari pasukan Kyoka. Manusia itu pun langsung terkejut dengan hal tersebut, sedangkan si iblis di sana menatap dengan tajam sambil mengerang dengan mengerikan. Pada akhirnya iblis itu pun membalikkan badan dan pergi meninggalkan manusia yang telah ia selamatkan. Para manusia yang melihat hal itu langsung senang dan mereka berpikir jika hal itu adalah hal yang sangat keren untuk diperhatikan. Star sendiri di sana berteriak. Ia berkata bahwa gabungan antara iblis dan manusia benar-benar keren. Namun di sana Star sedikit bingung. Sambil mengangkat Urus di sana Star bertanya tentang mengapa bangsa iblis bisa menyerang pasukan dewa yang dikenal sangat kuat. Urus pernah mengatakan bahwa anak buah tujuh dosa besar bisa menyerang pasukan dewa yang dianggap sangat kuat. Dewa sendiri sekarang terus memperhatikan keadaan yang terjadi. Dewa tersenyum tipis dan ia berkata bahwa sekarang ia sedang melihat pemandangan menyenangkan karena melihat bangsa iblis yang bersatu demi manusia. Dewa akhirnya melirik ke arah belakang lagi. Di sana ia melihat ke arah Jiwo dan ia berkata bahwa sekarang liatnya butuh waktu cukup lama untuk membersihkan para sampah. Jiwo sendiri sekarang hanya bisa terdiam dengan keadaannya yang menyedihkan. Jiwo saat ini tak bisa bergerak bebas karena sekarang tingkat pencapaian dirinya untuk menjadi dewa baru 67%. Tiba-tiba sebuah notifikasi pun muncul dan memberitahu bahwa sekarang seseorang akan masuk ke alam bawah sadar agar bisa menjadi dewa. Dewa monster pun mengatakan bahwa sekarang keadaan sedikit tidak seru jadi ia akan meningkatkan tentangannya. Dewa monster atau dewa kehancuran langsung menjentikan jarinya. Terlihat para pasukannya pun mulai mengerang. Mereka berteriak dengan kencang karena tadi dewa kehancuran melakukan suatu hal pada mereka. Terlihat pasukan dewa kehancuran pun mulai memakan teman yang ada di hadapannya. Para manusia yang melihat hal itu langsung ketakutan. Mereka di sana takut karena sekarang pasukan dewa kehancuran memakan temannya sendiri seperti teman admin. Pasukan dewa ini terus melahap temannya hingga habis. Setelah memakannya tubuh mereka pun menjadi aneh dan pada akhirnya mereka pun menjadi monster yang lebih mengerikan lagi. Kyoka sedikit kesal. Ia berkata bahwa sekarang monster itu berubah menjadi sangat besar hingga lebih dari 10 meter. Salah satu monster itu pun langsung bersiap untuk menyerang. Kyoka dengan mode iblisnya terus memperhatikan hal itu. Lalu dengan cepat ia pun langsung mengaktifkan skill cengkraman maut agar bisa melawan monster mengerikan tersebut. Tangan iblis Kyoka pun berhasil menahan serangan si monster. Tapi meskipun begitu tanah di sana langsung hancur karena bentrokan dari serangan mereka sangatlah mematikan. Kyoka berkata bahwa monster itu menjadi lebih kuat. Si monster yang memang menjadi lebih kuat pun sekarang mengerang dengan kencang. Mereka dengan kekuatan besarnya sekarang mulai bisa meluluh lantakan kekuatan dari para manusia. Tak hanya itu pasukan iblis pun sekarang mulai kewalahan karena pasukan dari si dewa penghancur sangatlah tak tertandingi. Star yang melihat hal itu pun langsung panik. Ia berkata bahwa dalam sekejap sekarang situasinya menjadi sangat buruk. Star langsung bertanya pada Riyot tentang apa yang harus mereka lakukan. Riyot sendiri hanya bisa terdiam karena ia ingat bahwa sekarang seluruh pasukan harus bersatu demi mengalahkan pasukan dewa kehancuran. Tiba-tiba tanah di sana pun bergetar dengan sangat kencang. Star langsung bingung dan ia bertanya tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Riyot sendiri sekarang malah tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang sudah ada yang datang. Terlihat di arah belakang ada banyak pasukan yang muncul dengan mengerikan. Star yang melihat pasukan itu langsung kaget sedangkan Urus malah tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya yang bisa hidup lebih lama merasa sangat senang. Terlihat pasukan itu datang dengan bergerombok dan ternyata pasukan itu adalah anak buah Urus yang berasal dari lembah kematian. Riyot pun mengatakan bahwa itu adalah pasukan terkuat yang ada di Kronolife yang dimana pasukan itu adalah pasukan Urus yang memiliki kekuatan tak terbatas. Tiba-tiba Urus pun langsung terbang dari pelukan Star. Star yang melihat hal itu langsung sedikit bingung karena sekarang Urus pergi ke arah pasukannya. Urus pun berkata bahwa sekarangnya sudah lama tidak melihat mereka sedangkan para pasukannya disana langsung berlutut karena mereka memberi hormat pada Urus yang merupakan tuannya. Pasukan milik Urus pun mengatakan bahwa sekarang mereka menunggu perintah Urus. Urus yang mendengar hal itu langsung tersenyum lalu dengan wajahnya yang serius ia berkata agar sekarang pasukannya membunuh pasukan yang didatangkan oleh si Dewa Kehancuran atau Deran. Pasukan Urus pun langsung berkata bahwa mereka siap melaksanakan perintah itu. Dengan jumlahnya yang sangat banyak mereka langsung berlari dan bersiap untuk membunuh para pasukan dari Deran atau Dewa Kehancuran. Pasukan Deran sekarang terkepung dari berbagai arah. Pasukan Urus sendiri sekarang mengaum dengan kencang dan mereka bersiap untuk melakukan serangan mematikan. Pasukan Deran tak mau kalah. Mereka pun mengerang kencang karena ingin bertarung habis-habisan. Mereka semua pun akhirnya saling membantai satu sama lain. Star yang melihat hal itu langsung senang. Ia berkata bahwa pasukan Urus sangat kuat sehingga bisa sangat membantu. Tiba-tiba Urus pun duduk di atas kepala Star. Dengan wajah gemoynya Urus berkata bahwa pasukannya sangatlah kuat jadi mereka mungkin akan menang. Tak hanya itu, terlihat sekarang Star pun kaget ketika melihat sesuatu di atas kepalanya. Terlihat itu adalah seekor manusia binatang. Hawke yang melihat hal itu langsung kaget. Ia kaget sekaligus ketakutan karena seingatnya monster itu pernah menyerang kerajaan yang ia lindungi. Hawke disana langsung berlari ke arah lain. Ia berlari ke arah tebing karena ingin melihat apa yang terjadi pada saat ini. Terlihat sebuah pasukan besar pun sedang bergerak ke sana. Hawke yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa keadaan sekarang mungkin akan sangat menyenangkan. Terlihat pasukan manusia binatang sekarang muncul dan mereka akan bersekutu dengan Hawke yang merupakan manusia biasa. Kyoka disana berkata bahwa sepertinya sekarang semua kekuatan mulai berkumpul. Namun tiba-tiba Riot mengatakan bahwa itu masih belum semuanya. Riot menatap dengan tajam dan ia berkata bahwa mereka harus menggunakan semua yang bisa digunakan. Sebuah sayap pun mengepak di tempat tersebut. Sayap-sayap itu milik para malaikat yang dimana mereka akan bertarung untuk umat manusia. Riot mengatakan bahwa sekarang malaikat dan prajurit surga akan bergabung dalam pertempuran. Para malaikat sudah bersiap dengan kekuatan mereka. Tiba-tiba disana Habaik pun muncul dan ia datang tepat ke hadapan Riot. Habaik mengatakan bahwa dirinya sudah menyelesaikan tugas milik dirinya. Ia mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah selesai menyatukan semua kekuatan yang mereka harus gunakan. Riot pun mengatakan jika Habaik sudah bekerja dengan baik. Lalu dengan senyumannya Riot berkata bahwa sekarang semua karakter sudah berkumpul. Jadi mereka bisa bertempur dengan benar. Manusia binatang memiliki pasukan elit sekitar 5.000 ekor. Pasukan surga sendiri memiliki pasukan yang berjumlah lebih dari 7.000. Manusia yang berasal dari 5 guild teratas berjumlah 3.000an. Pasukan iblis berjumlah 4.000 ekor. Dan pasukan urus berjumlah lebih dari 1.500an. Pasukan dewa pun mulai menganga. Mereka yang tak memiliki akal hanya bisa terdiam. Karena sekarang seluruh pasukan dunia berkumpul untuk mengalahkan mereka. Seluruh pasukan mengepung pasukan deran dari berbagai arah. Para manusia dunia yang melihat hal itu langsung merasa takjub. Mereka takjub dengan keadaan sekarang. Karena terlihat sekarang manusia dan yang lainnya sedang berjuang untuk mengalahkan pasukan dewa kehancuran yang sangat mematikan. Manusia terus memperhatikan keadaan chronolife saat ini. Karena mereka tahu jika pasukan gabungannya tengah bertarung habis-habisan. Kyoka yang merupakan pasukan manusia terus bertarung dengan bebas. Kyoka bertarung dengan wajah yang cantik. Sehingga manusia yang melihat hal itu langsung merinding karena kagum dengan hal tersebut. Mereka terus memperhatikan keadaan yang terjadi. Dan mereka berkata jika itu adalah hal yang sangat-sangat keren. Di chronolife sendiri saat ini keadanya mulai cukup tenang. Pasukan deran sekarang hanya bisa mengerang dengan pelan. Mereka sudah kehabisan tenaga. Karena gabungan dari kekuatan dunia berkumpul untuk mengalahkan mereka. Pasukan deran tak bisa mati jika tidak terkena senjata kelas legenda. Lalu pada akhirnya manusialah yang menghabisi mereka hingga pergi ke alam bakar. Dengan adanya gabungan tersebutlah. Akhirnya mereka semua mulai bisa mengalahkan pasukan dari deran. Ryot sudah merancanakan hal itu dari lama. Dan karena itu pula lah dirinya mengubahkan peralatan tingkat legendaris. Pada akhirnya pasukan deran berhasil dimusnahkan dalam waktu yang singkat. Dan semua itu berjalan lancar sesuai dengan strategi dari Ryot. Ryot dan semua orang yang ada pun langsung mendatangi deran sang dewa kehancuran yang tinggal sendirian. Ryot sendiri sebenarnya adalah tujuh dosa besar yang harus membunuh para manusia. Namun sekarang ia tak melakukan hal tersebut. Dan malah mengarahkan kekuatannya untuk memenggal leher milik deran. Deran sendiri sekarang menatap tajam. Karena ia merasa kesal pada Ryot yang ada di hadapannya. Pasukan urus sekarang sudah bersiap untuk melakukan serangan. Adik Ryot yang merupakan malaikat pun sudah bersiap dengan hal tersebut. Kyoka dan bangsa iblis juga sudah bersiap. Para manusia binatang menatap dengan tajam. Dan pasukan manusia sudah tak sabar untuk memenggal leher deran sang dewa kehancuran. Ryot yang memimpin semua hal itu menatap tajam. Sedangkan si dewa malah menyilangkan tangannya. Karena ia meremehkan mereka semua. Deran pun tertawa kecil. Ia berkata bahwa para user itu adalah makhluk yang menarik. Karena sekarang mereka bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Tiba-tiba disana dewa pun terkejut ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu. Orang itu adalah Dewi. Dan Dewi disana datang sambil berkata agar deran membuka matanya lebar-lebar. Dewi mengatakan bahwa sekarang di hadapan deran bukan hanya ada user. Melainkan semua penghuni asli dari Kronolife. Dewi pun mengatakan jika hal itu terjadi. Maka sekarang keadaan sudah sangat berubah. Deran pun menatap tajam. Ia berkata bahwa sepertinya sekarang Dewi menyalahkan dirinya yang ingin menghancurkan dunia. Dewi mengatakan jika itu benar. Dan ia berharap agar deran berhenti melakukan hal yang sangat tidak berguna. Deran menatap Dewi dengan tajam. Deran pun mengatakan bahwa alasan makhluk Kronolife menyerang dirinya adalah karena mereka semua terkontaminasi oleh virus dari manusia. Deran pun bersiap dengan wajah cogilnya. Dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membunuh mereka semua. Dewi yang melihat hal itu langsung terkejut. Dengan suaranya yang kencang disana ia berkata agar semua yang ada disana menyingkir dari tempat tersebut. Si deran sendiri sekarang tersenyum dengan senang. Lalu pada akhirnya sebuah ledakan kuat pun muncul dan mehempaskan banyak makhluk yang ada disana. Si deran sang cogil langsung tertawa dengan sangat kencang. Ia terus melakukan serangan mematikan pada seluruh tempat sehingga menyebabkan banyak ledakan di tempat tersebut. Para manusia yang terkenal ledakan itu pun langsung terhempas dengan kencang. Pasukan urus yang dianggap kuat pun sekarang itu terhempas. Dan beberapa orang mencoba untuk menahan ledakan dari deran. Namun meski begitu mereka kesulitan karena mereka tahu jika kekuatan deran sangatlah mengerikan. Suho yang berasal dari pasukan manusia pun mencoba untuk melakukan serangan balik. Temannya yang melihat hal itu langsung marah dan ia berkata jika Suho tak boleh melakukan hal yang gegabah seperti itu. Namun Suho tak mendengarkannya dan sekarang ia sudah bersiap untuk melakukan serangan dari palu suci. Sebuah palu besar pun muncul ke arah deran. Suho yang telah melakukan hal itu langsung tersenyum. Dan ia berkata bahwa itu adalah serangan yang ia berikan dengan kekuatan magicnya. Suho mulai merasa jumawa dengan kekuatannya barusan. Namun tiba-tiba disana muncul sebuah cahaya terang. Dan cahaya itu langsung menyerang Suho sehingga tembus pada perisai yang ia gunakan. Suho pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan pada akhirnya Suho tumbang karena sebuah serangan yang sangat mematikan dari deran barusan. Seintri yang merupakan teman Suho pun langsung berteriak kencang. Deran sendiri disana menatap tajam dan ia berkata bahwa para player ini benar-benar makhluk yang sangat bodoh. Seintri pun marah. Ia berkata bahwa Suho sangatlah menyedihkan karena ia rela mengabaikan formasi dan menyerang dengan sangat gegabah. Seintri langsung berkata bahwa sekarang mereka harus menyerang dengan kekuatan milik Abra Kadabra. Abra Kadabra yang melihat hal itu langsung bersiap dengan tongkatnya. Dan ia berkata jika sekarang ia akan mulai bersiak. Abra mulai merapalkan mantra dari desa Yunani kuno. Terlihat sebuah api besar pun muncul. Dan sekarang sudah bersiap untuk menyerang ke arah deran. Abra berteriak kencang sambil mengeluarkan kekuatannya itu. Terlihat serangannya berbentuk bulan. Lalu tiba-tiba serangannya berubah bentuk dan bersiap untuk mengempaskan deran sang dewa kehancuran. Abra mengeluarkan kekuatannya itu dengan wajah yang sangat cantik. Dan terlihat serangan apinya pun sekarang meluncur ke arah deran yang ada di hadapannya. Dua, ledakan mematikan pun terjadi. Tak cukup sampai di sana Urus pun menatap kesal. Dan ia berkata agar pasukannya segera menyerang deran yang sendirian. Urus terbang sambil dipegang oleh Star yang merupakan rekannya. Dan terlihat di belakang Urus sendiri sekarang sudah ada banyak monster yang bersiap untuk menyerang. Para monster pun sudah bersiap untuk melakukan biju dama milik mereka masing-masing. Lalu pada akhirnya serangan itu pun datang ke arah si deran yang masih sendirian. Seintri pun mulai ikut berteriak. Dan ia mengatakan agar sekarang seluruh pasukannya ikut maju. Semua pasukan manusia pun berlari ke arah deran. Karena sekarang mereka harus merang deran dengan mati-matian. Deran sang dewa kehancuran sendiri sekarang masih sehat. Dan terlihat sekarang ia sudah bersiap untuk melakukan serangan balik. Deran pun melakukan serangan mematikannya dengan wajah kesal. Serangan yang ia lancarkan sangatlah mematikan. Sehingga perbedaan kekuatan mereka sangatlah terlihat pada saat ini. Pasukan manusia yang terkena serangan dewa langsung kesakitan sambil berteriak dengan sangat kencang. Hong yang melihat hal itu pun mulai panik. Karena ia tahu jika aliansi dunia pasti tidak bisa mengalahkan deran sang dewa kehancuran. Dan cerita pun bersambung. Panik gak? Panik gak tuh? Si Hong karena melawan dewa yang kekuatannya gak ngotak. Gimana ngotak gitu? Karena dia dewa dan dilawan oleh para manusia Kronolev ya jelas mungkin tidak akan bisa. Tapi menurut kalian gimana? Apakah mungkin para manusia bisa menang melawan dewa? Atau akan ada yang terjadi ke depannya? Dan by the way sebenarnya ini ada rekaman lanjutan. Harusnya ada rekaman lanjutan lagi sekitar 5 menit. Tapi karena tenggorokan adminnya agak-agak sakit dan harus udah upload. Jadi ya mungkin kita tambahkan di nanti. Mungkin nanti durasinya lebih panjang atau gimana. Ya kita coba lagi nanti. Ya pokoknya nanti kita coba ya. Saya coba maksudnya. Semoga saja tenggorokannya sudah sangat lega dan enak untuk rekaman. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa share ke mama kalian. Terima kasih telah menonton!